Intro Halo teman-teman, jumpa lagi di Alvan HK Channel Di video kali ini, saya akan memberikan sebuah tutorial bagaimana cara membuat nomor urut secara otomatis di Excel Di sini saya akan memberikan beberapa cara Untuk itu, teman-teman harus ikuti video ini sampai selesai Let's check it out Oke teman-teman Untuk cara pertama Kalian ketikan angka 1 di sel A3 ya Di kolom A baris ketiga Lalu kalian tarik ke bawah atau drag saat posisi kurso berubah menjadi plus Di sini nomor masih belum urut Kalian pilih fill series Nah berubah menjadi urut ya Secara otomatis Lalu cara yang kedua Kalian ketikan angka 1 di sel B3 Lalu ketikan angka 2 Di bawahnya Di sel B4 Nah dengan cara ini Kalian tidak perlu menggunakan lagi fill series di cara sebelumnya Lalu kalian sorot Kalian drag ke bawah Akan berubah secara otomatis Atau cara cepatnya kalian klik saja dua kali Maka dia akan langsung mengurutkan nomor secara otomatis Lalu di cara yang ketiga Lalu di cara yang ketiga Kalian ketikan angka 1 Lalu kalian pilih menu fill Ada di kanan ya Pojok Nah itu fill Pilih Series Di sini ada dua Mengurutkan row itu Secara horizontal ya Baris Atau Column Dia akan mengurutkan vertical Atau by column Nah di stop value Kalian ketikan Mau Berapa jumlah nomor urut Misalnya di sini Akan mengurutkan data barang sebanyak 1000 Kalian ketikan 1000 Lalu ok Maka di sini akan mengurutkan Nomor secara otomatis Sebanyak 1000 Sesuai dengan Yang kita input Lalu selanjutnya Di sini Saya menggunakan beberapa fungsi Maka pun rumus Untuk mengurutkan Nomor secara otomatis Di Excel Untuk cara yang pertama Saya menggunakan fungsi row Kalian ketikan Sama dengan Row Kurung buka Ketikan Sel A3 ya Kolom A baris ketiga Kurung tutup Strip Lalu kalian ketikan Jumlah baris Di atas Sel A3 Ada berapa Kita hitung Satu Dua Lalu ketikan Dua Enter Lalu kalian Track Nah ini langsung Otomatis ya Sekilas memang Cara ini sama Mengurutkan nomor Namun Jika kita terapkan Pada beberapa kasus Ini coba kita Delete Nah di cara yang sebelumnya Kita harus Mengurutkan kembali Ya Secara manual Nah jika kita Menggunakan Slide yang Row Coba kita delete Maka akan Mengurutkan nomor Secara otomatis Tidak perlu lagi Secara manual Mengurutkannya Kembali Selain cara Row Disini Kalian bisa Menggunakan Fungsi Row Row Kurang buka Kita menggunakan Refresi Kolom B Ya Ketikan B3 Titik 2 B3 Kurang tutup Kalian Rubah menjadi Obsolute B3 Yang kedua Caranya Pilih saja Tombol B4 Di keyboard Nah dia akan Berubah menjadi Absolute Lalu Enter Kalian Drag Nah ini Coba kita Delete Dia akan Secara otomatis Ya Walaupun kita Delete Akan Mengurutkan Kembali Kembali Cara selanjutnya Disini Saya menggunakan Rumus Con A Salah satu Fungsi Dari Con A Disini Jika Jika nanti Kalian Ketikan Di Kolom B3 Data Di kolom B3 Maka Akan Menampilkan Nomor Nurut Di kolom A Baris Ketiga Disini Kalian Ketikan Sama Dengan If Chrome Buka Lalu Represi Di kolom B B3 Tidak Kosong Disitu Koma Bisa Titik Koma Tergantung Settingan Excel Di Komputer Kalian Lalu Kita Pilih Fungsi Con A Kurung Buka B3 Titik 2 B3 Kurung Tutup Kita Rubah Obsolute B3 Yang Pertama Kalian Pilih F4 Di Keyboard Lalu Koma Tendak Kutip 2 Kali Kurung Tutup Membacanya Jika B3 Tidak Kosong Atau Ada Data Maka Dia akan Menjalankan Fungsi Dari Con A Menampilkan Nomor Urut Di Kolom A3 Selebihnya Jika Kosong Maka Dia Tidak Akan Menampilkan Nomor Di Kolom Sebelah Disini Kalian Drag Coba Kita Input Ya Di Kolom B Baris Ketiga A 001 Nah Disini Langsung Menampilkan Nomor Secara Otomatis Di Sel A3 Lalu Ketikan A02 Nah Disini Menampilkan Nomor Root Selanjutnya Lompat 1 Nah Itu Mengurutkan Nomor Sebelumnya Kita Input Kembali Di Kolom Kosong Nah Dia Akan Mengurutkan Lang Kembali Nomor Urut Secara Otomatis Coba Kita Delete Dia Akan Mengurutkan Kembali Secara Otomatis Oke Teman Teman Sekian Dulu Video Kali Ini Semoga Bisa Bermanfaat Sampai Jumpa Di Video Tutorial Berikutnya See you Next Time Bermanfaat Akan Sampai 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 Sampai